Seruling parak sepasang walet jelit sebelas. Setelah berada di hadapan gadis baju hijau, barulah Chok Gyok Yien memandang ke depan. Ternyata yang lesat ke dalam goa itu adalah seorang nenek tua. Dia berdiri sambil menatap gadis baju hijau dengan mata berbinar-binar. Akan tetapi nenek tua itu tidak memperdulikan keberadaan Chok Gyok Yien, seakan tidak melihatnya. Berselang sesaat, nenek tua melangkah maju. Chok Gyok Yien tidak tahu siapa nenek itu. Dia langsung menghadang di depannya seraya membentak. Berhenti namun nenek tua itu seperti tidak mendengar, tetap melangkah maju. Chok Gyok Yien melotot. Kalau kau masih maju, jangan menyalahkanku kalau aku berlaku tidak sungkan padamu bentaknya lagi. Nenek tua itu mendengus, kemudian bertanya. Siapa dia mau apa kau bertanya? Aku cuma ingin tahu kau tidak perlu tahu kau tidak mau memberitahukan tepat dugaanmu. Kalau begitu, tentunya aku boleh bertanya padamu sepasang metu nenek tua menyorot tajam. Ketika dia mau melangkah maju lagi, bukan main gugupnya Chok Gyok Yien. Dia langsung menyerangnya dengan totokan, ke arah jalan darah Sian Kiehiyat, Hwa Kiehiyat dan Lingsin Hiat nenek tua. Apabila nenek tua tidak cepat-cepat mencelat ke belakang pasti tertotok. Karena itu, si nenek tua terpaksa meloncat ke belakang. Setelah itu, dia tertawa terkekeh-kekeh. Justru sungguh mengherankan, suara tawa si nenek tua amat sedap didengar. Mirip suara tawa seorang gadis berusia 17, lagi pula tampak dua deret giginya yang amat putih bersih. Akan tetapi wajahnya sudah keriput, membuat orang merasa muak menyaksikannya. Chok Gyok Yien tertegun. Mengapa kau tertawa tanyanya? Si nenek tua berhenti tertawa, lalu menyaut. Hubungan kalian berdua tentu sudah akrab sekali, Chok Gyok Yien mengerutkan kening. Omong kosongnya tanya memang begitu mana buktinya. Harap dijelaskan si nenek tua menyahut dengan wajah tak berperasaan. Sederhana sekali. Kalau hubungan kalian tidak akrab, bagaimana mungkin kau mati-matian membela dan melindunginya itu karena dia terluka kata Chok Gyok Yien dengan sengit. Dia terluka apa Chok Gyok Yien tertegun? Gadis baju hijau memang terluka di dalam goa susat, namun siapa yang melukainya, Chok Gyok Yien sama sekali tidak tahu. Karena itu, dia menyahut dengan tersendat-sendat. Ini, ini, bagaimana? Cepat katakan. Chok Gyok Yien melototi nenek tua, kemudian menyaut. Tanpa sengaja aku bertemu di adik goa sesat. Aku merasa heran ketika melihat dia masuk ke dalam goa itu, maka kemudian aku menyusul masuk. Tak kusangka aku menemukan nona ini di dalam goa dalam keadaan terluka begitu sederhana. Memang begitu setauku, goa sesat itu tidak sedemikian sederhana. Sayang sekali aku belum menyelidikinya, sebetulnya siapa yang membuat goa sesat itu apakah di dalam goa sesat itu terdapat suatu racun jahat sulit dikatakan. Kau sudah masuk ke dalam, sudah pasti jelas mengenai keadaan di dalamnya tidak salah. Aku memang sudah masuk ke dalam bagaimana keadaan di dalam goa sesat itu. Chok Gyok Yien melihat si nenek tua tidak berniat jahat, maka segera menutur tentang apa yang dialaminya di dalam goa tersebut, kemudian menambahkan. Ketika aku keluar, di dalam goa itu masih ada Tiani Cheng dan seorang Tosu tua, mereka berdua sudah keluar. Sudah keluar tidak salah kau yang menyelamatkan mereka berdua bukan aku. Siapa aku tidak melihatnya, usai berkata, nenek tua itu duduk bersilah. Chok Gyok Yien berharap dia cepat-cepat pergi, agar tidak banyak bertanya ini dan itu. Tidak taunya si nenek tua malah duduk di situ, kelihatannya tidak ingin cepat-cepat pergi. Nenek tua diam, maka Chok Gyok Yien memandang gadis baju hijau. Wajah gadis itu sudah seperti biasa, begitu pula nafasnya dan kelihatan tidur pulas. Nenek tua menatap gadis baju hijau sambil bergumam perlahan-lahan. Sungguh cantik gadis ini dia manggut-manggut. Gadis yang sedemikian cantik, siapa yang tidak menyukainya nenek tua itu melanjutkan lagi. Aku nenek tua pun amat gembira melihatnya, tiba-tiba nenek tua itu menghela nafas panjang sambil menggeleng-geleng kepala dan berkata, Namun sayang sekali, sepasang macu gadis ini tidak bisa melihat lebih jauh. Kalau tidak dapat melihat jelas lelaki, kelak pasti menderita. Contohnya diriku, Chok Gyok Yien yang berada di sampingnya nyaris tertawa geli mendengarnya. Hatinya tergerak dan membatin, mungkinkah ketika masih muda, nenek tua ini salah memilih lelaki sehingga saat ini bergumam demikian. Karena itu, Chok Gyok Yien merasa simpati padanya dan tanpa sadar berkata dengan suara rendah. Apakah Lo Chiampo E menderita dalam hal perjodohan nenek tua itu mengangguk? Tidak salah, kini Lo Chiampo E sudah tua, mengapa tidak hidup tenang di rumah, malah berkeliaran di dunia persilatan. Tentunya aku punya alasan, alasan apa mencari orang, Lo Chiampo E mencari siapa? Housim Jin, orang yang tak setia, Housim Jin tidak salah, siapa dia dia adalah orang yang kuanggap sebagai jantung hatiku. Chok Gyok Yien tertawa dalam hati, sebab si nenek tua kelihatan sudah berusia di atas 70, namun masih berkeliaran di dunia persilatan mencari kakek tua. Lo Chiampo E sudah menderita lantaran perjodohan, mengapa masih tidak bisa melupakan Housim Jin? Bukankah akan membuat Lo Chiampo E bertambah menderita nenek tua itu melototinya? Hektometer. Sungguh sederhana omonganmu apakah aku salah omong tentu tidak benar, maaf, Lo Chiampo E, aku tidak paham akan maksud Lo Chiampo E, nenek tua melototinya lagi, kemudian menyaut. Kalian orang muda, semuanya ingin mencari yang cantik. Jelita, agar bisa tetap bersama. Apakah kami orang yang sudah tua harus terus hidup merana mendengar itu, Chok Gyok Yien sudah tak tertahan, langsung tertawa gelap. Hahaha sepasang mata nenek tua itu mendelik. Kau tertawa apa bentaknya, Guar. Chok Gyok Yien berhenti tertawa, lalu menyahut, menurutku, lebih baik Lo Chiampo E tidak usah pergi mencarinya, mengapa dia meninggalkanmu, pertanda dia sengaja menjauhimu, jadi tidak usah, tapi, aku justru terus-menerus mengikuti di belakangnya, sergah nenek tua. Kalau begitu, mengapa Lo Chiampo E tidak menghentikannya suatu hari nanti, aku pasti mematahkan sepasang kakinya Chok Gyok Yien terbelalak. Hah? Lo Chiampo E begitu sadis terhadapnya tentu. Tapi hingga saat ini aku belum melihatnya melakukan suatu kejahatan, maka aku diam saja, apakah orang itu adalah iblis seks tanya Chok Gyok Yien. Nenek tua itu melotot lalu membentak keras. Tidak boleh memfitnahnya sembarangan. Namun, memang ada beberapa gadis amat menyukainya, bahkan terus-menerus mencarinya. Chok Gyok Yien terperangah matanya terbeliak. Beberapa gadis apakah aku membohongimu kalau begitu, berapa usia Husim Jien itu nenek tua tertegun, lalu mendadak bangkit berdiri sambil menyahut dengan dingin sekali. Sudah pasti usianya tidak begitu besar, maka begitu banyak gadis berusia tujuh belasan jatuh cinta padanya. Bukankah pertanyaanmu itu agak berlebihan semula Chok Gyok Yien melongot, namun ketika tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalau begitu, bukankah usia lociam poe terpaut jauh dengan orang itu lalu bagaimana saling memanggil dasar kentut bau? Bagaimana kau tahu berapa usia ku mentak nenek tua? Chok Gyok Yien menggeleng gelengkan kepala, lalu berkata dalam hati, saking memikirkan lelaki, nenek tua ini jadi pikun dia diam, setelah itu memandang gadis berbaju hijau. Mendadak nenek tua itu bergumam, Ho Sim Jin, setelah kau berhasil mempelajari ilmu silat tinggi, jangan lupakan gadis di dalam goa Toan Teng Tong itu. Aku sudah tidak mau, air matanya bercucuran, suaranya juga berubah terisak-isak. Usai bergumam, dia langsung melesat pergi. Begitu mendengar goa Toan Teng Tong, hati Chok Gyok Yien tergerak. Apakah nenek tua itu adalah ibunya kakak Siu setelah berpikir demikian, dia pun melesat keluar seraya berseru. Lo Chiang Poe, harap tunggu sebentar akan tetapi, nenek tua itu sudah tidak kelihatan. Chok Gyok Yien terus berseru hingga tenggorokannya terasa kering, namun tetap tiada sahutan. Lo Chiang Poe, harap tunggu. Lo Chiang Poe tetap tiada sahutan. Akhirnya Chok Gyok Yien kembali ke dalam goa. Namun tak disangka di dalam goa itu telah kosong, tidak tampak bayangan gadis baju hijau. Bukan main terkejutnya Chok Gyok Yien. Dia segera melesat keluar dan mencari kemana-mana, tapi sama sekali tidak menemukan jejak gadis itu. Dia membanting kaki seraya menghela nafas panjang dan bergumam. Lukanya belum pulih, apakah, mendadak terdengar suara yang amat dingin. Temanmu itu, dibawa pergi oleh seorang nona, suara itu amat dikenal Chok Gyok Yien, membuat sekujur badannya menjadi merinding. Bok Tiong Jin, orang dalam kuburan ferunya tak tertahan. Chok Gyok Yien tidak berani menoleh, sebab takut melihat wajah hantu wanita yang amat menyeramkan itu. Chok Gyok Yien, tahukah kau siapa gadis berbaju hijau itu tanya Bok Tiong Jin? Tidak tahu, dia adalah putri ketua perkumpulan Chok Yien, namanya Hui Hui, Chok Gyok Yien terentak kaget. Hui Hui NG bagaimana kau bisa tahu hantu pasti tahu segalanya, hening sejenak, kemudian terdengar suara Bok Tiong Jin lagi. Kau harus hati-hati, karena orang-orang perkumpulan Seng Yien Hui E ingin menangkapmu, menangkapku kelihatannya kau amat penting bagi mereka, Chok Gyok Yien yang bersifat angkuh itu, langsung menyaut. Aku tidak takut, musuh di tempat gelap, kau di tempat terang. Yang rugi tentu dirimu, Chok Gyok Yien mengerutkan kening, memang tidak salah amat banyak anggota perkumpulan Seng Yien Hui E. Walau kepandainya tinggi, namun tetap cuma seorang diri. Aku cuma mengingatkanmu saja, kata Bok Tiong Jin lagi. Mengapa kau mengingatkan kutanya Chok Gyok Yien? Hening sejenak. Chok Gyok Yien mengira bahwa Bok Tiong Jin telah pergi. Ketika dia mau menolahkan kepalanya ke belakang, mendadak terdengar suara Bok Tiong Jin lagi. Karena hatimu sudah menjadi milikku, aku tahu. Bagus. Justru karena itu, maka aku terus mengikutimu. Apabila kau tertangkap oleh mereka dan dicincang, bukankah harapanku akan jadi kosong Chok Gyok Yien tidak menyaut? Namun hatimu sudah tidak utuh lagi, maksudmu kau mengerti dalam hati? Aku sama sekali tidak tahu di mana ketidakutuhan hatiku. Sekarang kita tak usah berbicara soal ini. Kalau begitu, apa yang harus kita bicarakan sekarang? Aku dengar kau sedang mencari sebatang seruling perak. Benarkah tidak salah? Aku harus memperolehnya. Bok Tiong Jin tidak bersuara. Tahukah kau di mana adanya benda pusaka itu? Tanya Chok Gyok Yien. Beberapa bulan yang lalu, aku dengar kau pernah ke Goa Toan Teng Tong. Ya, kan ya? Aku menemukan tulisan di dinding Goa, tulisan apa yang tertulis di situ ialah seruling perak Lakhab Kun. Berdasarkan tulisan itu, sepertinya orang bernama Lakhab Kun telah mengambil seruling perak itu. Ya, kan dugaanku juga begitu. Tapi belum lama ini aku memperoleh suatu informasi, bahwa benda itu tersimpan di lingcuang. Kau boleh ke sana melihat-lihat, di mana letak lingcuang di luar kota Lokyang. Terima kasih atas petunjukmu, tidak usah berterima kasih. Mendadak Chok Gyok Yien bertanya, mohon tanya sesunggahnya kau membutuhkan bantuan apa dari Kubok Tiong Jin. Sepertinya tertegun, tidak menyangka Chok Gyok Yien akan bertanya demikian padanya. Beberapa saat kemudian dia baru menyahut, aku tidak butuh bantuanmu. Hanya menginginkan hatimu, coba bayangkan, kalau hati seseorang dikorek keluar, apakah mungkin orang itu masih bisa hidup. Namun setiap kali Bok Tiong Jin berbicara dengan Chok Gyok Yien, pasti menyinggung soal hatinya. Itu membuktikan bahwa hati Chok Gyok Yien amat penting bagi Bok Tiong Jin. Chok Gyok Yien merinding mendengarnya. Aku memang tidak mau berhutang budi pada siapapun. Tapi kalau hatiku dikorek keluar, nyawaku pasti melayang. Mengenai semua urusanku tentu terbengkalai, sudah ku katakan dari tempoh hari, sekarang aku belum mau, setelah semua urusanku beres tentu. Janjia siapa akan membohongimu ketika berkata demikian. Suara Bok Tiong Jin amat merdu, sungguh sedap didengar. Tiba-tiba Bok Tiong Jin berkata, ada orang kemari, sampai jumpa suasana di tempat itu berubah menjadi hening. Namun kemudian mendadak terdengar suara seruan kaget. Ih, saudara Chok, kau sedang berbicara dengan siapa Chok Gyok Yien segera membalikan badannya. Ternyata seorang gadis berdiri di situ, yang tidak lain adalah Yap Tihui. Wajah gadis itu pucat pias, tanpa sedikit perasaan pun. Chok Gyok Yien langsung memanggilnya. Nona Yap, Yap Tihui bertanya cepat. Barusan kau berbicara dengan siapa sebetulnya Chok Gyok Yien ingin memberitahukan, bahwa tadi dia berbicara dengan hantu wanita. Tapi belum tentu Yap Tihui akan mempercayainya. Karena itu dia tersenyum getir lalu berkata, tadi aku tidak bicara dengan siapa-siapa, harap Nona jangan banyak bercuriga sepasang met Yap Tihui yang bening itu menatap dengan tidak berkedip. Kemudian sepasang bola matanya berputar sejenak dan dia berkata, kalau begitu, aku yang banyak curiga, Chok Gyok Yien pernah menerima budi pertolongannya, namun, wajahnya yang dingin tak berperasaan itu membuat Chok Gyok Yien merasa tidak enak. Karena itu dia menjurah seraya berkata, Nona Yap, sampai jumpa namun ketika Chok Gyok Yien mau meninggalkan tempat itu mendadak Yap Tihui membentak nyaring. Berhenti Chok Gyok Yien terpaksa menolahkan kepalanya memandang gadis itu. Nona ada petunjuk apa tanyanya. Kau tidak sopan sahut Yap Tihui ketus. Ucapanmu, aku tidak mengerti Yap Tihui menatapnya dingin sambil berkata, di hadapan seorang gadis, kau bilang mau pergi lantas pergi, apakah itu sopan mendengar itu Chok Gyok Yien menjadi melongot, sehingga mulutnya ternganga lebar. Chok Gyok Yien, apakah aku tidak pernah berbudi padamu? kata Yap Tihui. Memang ada, kalau begitu, kau harus bagaimana membalas budiku Chok Gyok Yien tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kaum gadis rimba perselatan sungguh macam-macam. Di hadapan orang yang pernah ditolongnya justru bertanya bagaimana cara membalas budi pertolongannya. Maka tidak mengherankan kalau pertanyaan itu membuat Chok Gyok Yien tertegun beberapa saat. Nona menghendakiku harus bagaimana membalasnya cobalah kau katakan, bisa memberikan balasan apa padaku. Aku seorang pengembara miskin, tidak memiliki benda berharga untuk dihadiahkan pada Nona. Namun kalau Nona membutuhkan diriku, walau harus menerjang lautan api, aku pun tidak akan menolak. Tapi sementara ini, masih belum terpikirkan, kalau begitu, kalau pun boleh. Pokoknya aku akan membalas budi pertolonganmu, Yap Tihui diam kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian dia baru berkata, aku ingin minta sesuatu darimu, kau mau minta apa dariku hati, hati muncul lagi seorang yang menginginkan hatinya. Bok Tiong Jin baru pergi, lalu muncul Yap Tihui yang juga minta hatinya. Itu sungguh membingungkan Ciyok Giyok Yien. Apa gunanya mereka minta hatinya? Kalau untuk dimakan, tentunya tidak masuk akal. Kalau begitu, apa gunanya hati bagi mereka? Ciyok Giyok Yien tertawa gelap, kemudian berkata, Sayang sekali kau terlambat sepasang bola Mati Yap Tihui tampak berputar, setelah itu dia bertanya. Maksudmu sudah kuberikan pada orang lain. Siapa Bok Tiong Jin? Omong kosong sungguh Yap Tihui tertawa Cikiki kan lalu berkata, Bukankah Bok Tiong Jin itu hantu? Mau apa dia menginginkan hatimu? Aku tidak membohongimu, aku tidak peduli. Pokoknya suatu hari nanti, kau harus menyerahkan hatimu padaku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengampunimu, Ciyok Giyok Yien terbelalak mendengar ucapan gadis itu. Itu, itu, katanya terputus-putus. Tidak perlu ini itu, sekarang aku mau pergi. Yap Tihui langsung melesat pergi, namun sayut-sayut masih terdengar suaranya. Ciyok Giyok Yien, kelak kau akan mengerti bukan main kesalnya Ciyok Giyok Yien. Dia membanting kaki seraya mengomel. Dasar sial, ketemu hantu mendadak suara desiran di belakangnya, menyusul terdengar pula suara yang amat merdu. Di mana ada hantu? Ciyok Giyok Yien cepat-cepat membalikan badannya. Tampak dua gadis amat cantik berbaju hijau berdiri di belakangnya. Hati Ciyok Giyok Yien tersentak, karena ginkang kedua gadis berbaju hijau itu sunggung tinggi. Mereka berdua sudah berdiri di belakang Ciyok Giyok Yien, namun Ciyok Giyok Yien tidak tahu sama sekali. Sudah barang tentu membuat air muka Ciyok Giyok Yien berubah. Mau apa Nona kemari tanyanya? Kau adalah Ciyok Giyok Yien tidak salah, suhuku mengundangmu ke sana, siapa suhumu sampai di sana kau akan mengetahuinya, kau tidak mau bilang maaf. Sementara ini aku memang tidak bisa bilang, aku tidak kenal suhu kalian, maaf aku tidak bisa ikut kalian ke sana, kata Ciyok Giyok Yien dengan dingin. Kedua gadis baju hijau saling memandang. Maaf, aku masih ada urusan lain, harus segera pergi, kata Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien membalikan badannya. Namun ketika dia mau melesat pergi tiba-tiba kedua gadis baju hijau tertawa dingin seraya membentak dengan serentak. Kau tidak bisa pergi tampak badan mereka berdua berkelebat, tau-tau sudah berada di samping kanan-kiri Ciyok Giyok Yien, bahkan sekaligus mencengkeram lengannya. Ciyok Giyok Yien tidak berhasil berkelit. Sehingga kedua lengannya tercengkram oleh kedua gadis itu dan seketika sekujur badannya terasa tak bertenaga. Bukan main gusarnya Ciyok Giyok Yien. Sebetulnya siapa kalian berdua bentaknya sengit. Sampai di sana kau akan mengatauinya, usai menyahut, kedua gadis itu turun tangan serentak menotok jalan darah Ciyok Giyok Yien. Setelah jalan darah Ciyok Giyok Yien tertotok, sekujur badan Ciyok Giyok Yien menjadi lemas tak bertenaga, boleh dikatakan seperti orang biasa. Namun kepandainya tidak musnah. Kalau totokan itu dibebaskan, maka akan pulih seperti biasa. Kedua gadis baju hijau tertawa cekikikan, kemudian berkata, jalan dapat dibayangkan, betapa gusarnya Ciyok Giyok Yien, tapi tidak dapat dilampiaskannya. Kini dirinya telah dikendalikan orang, terpaksa harus menurut. Dia menatap kedua gadis baju hijau dengan penuh kebencian, lalu berjalan dengan kepala tertunduk. Sedangkan kedua gadis baju hijau mengikutinya dari belakang, kelihatan ketat sekali. Ciyok Giyok Yien berjalan seperti orang biasa, sudah tentu lamban sekali. Maka tidak mengherankan, walau hari sudah sore, namun mereka baru berjalan empat puluhan mil berselang beberapa saat. Ciyok Giyok Yien menoleh ke belakang seraya bertanya, sebetulnya kalian ingin membawaku kemana kau akan tahu nanti, tak seberapa lama kemudian mereka sudah tiba di sebuah kota kecil. Mereka bertiga langsung memasuki sebuah penginapan. Seusai makan malam, kedua gadis baju hijau membawa Ciyok Giyok Yien ke dalam kamar. Ciyok Giyok Yien duduk, sambil menatap kedua gadis itu dengan dingin. Kalian keluar saja katanya. Tidak apa-apa. Kau boleh tidur sekarang, kedua gadis itu duduk, kelihatannya mereka berdua tidak mau meninggalkan kamar itu. Ciyok Giyok Yien naik ke tempat tidur lalu duduk bersilah dengan matlah, terpejam. Ternyata dia ingin mencuri pembicaraan mereka, agar tahu identitas mereka. Akan tetapi kedua gadis itu justru tidak bersuara sama sekali, mereka berdua duduk seperti orang bisu. Akhirnya Ciyok Giyok Yien yang membuka mulut. Nona, kini aku sudah kalian kendalikan, pasti tidak bisa meloloskan diri. Aku amat lelah, maka ingin beristirahat sejenak. Harap kalian berdua meninggalkan kamar ini. Kedua gadis baju hijau saling memandang, kemudian salah seorang yang berwajah bulat berkata, kau memang tidak bisa meloloskan diri. Kedua gadis baju hijau berjalan keluar, sekaligus menutup daun pintu kamar, lalu duduk di depan pintu itu. Ciyok Giyok Yien tidak memperdulikan kedua gadis itu. Dia langsung membaringkan dirinya di atas ranjang. Namun dia juga tidak habis pikir, sebetulnya siapa kedua gadis itu? Lagi pula, kepandayan mereka amat tinggi sekali. Kelihatannya kepandayannya masih jauh dibandingkan dengan mereka. Mungkin kelelahan dalam perjalanan membuatnya cepat tertidur pulas. Akan tetapi mendadak samar-samar dia mendengar suara orang. Kau memang makan kenyang dan tidur pulas, Ciyok Giyok Yien tersentak, sehingga terjaga dari tidurnya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Tampak di depan ranjang berdiri seorang tua bongoko, sebuah guci arak besar bergantung di punggungnya. Ciyok Giyok Yien segera bangun. Lo Ciyampu E, jalan darah Cian Mohyapku ditotok kedua gadis baju hijau itu, katanya. Orang tua bongkok itu tidak menyahut, cuma menjulurkan. Tangannya membebaskan totokan itu. Ciyok Giyok Yien cepat-cepat menghimpun hawa murninya, dan seketika tenaganya pulih kembali. Cepat pergi, sebentar lagi kedua gadis itu akan sadar kata orang tua bongkok dengan saura rendah. Kemudian dia melesat keluar melalui jendela. Ciyok Giyok Yien tidak tahu bagaimana keadaan kedua gadis baju hijau. Dia segera melesat keluar melalui jendela mengikuti orang tua bongkok. Dalam sekejap mereka berdua sudah tiba di luar kota. Orang tua bongkok melesat ke dalam rimba. Ciyok Giyok Yien terus mengikutinya dari belakang. Pemuda ini merasa heran, sebab orang tua bongkok itu sering menyelamatkannya. Oleh karena itu, tanpa curiga dia terus mengikuti orang tua bongkok itu dari belakang. Berselang sesaat, orang tua bongkok itu berhenti lalu membalikan badannya menatap Ciyok Giyok Yien dengan tajam. Tatapan tajamnya membuat Ciyok Giyok Yien merinding dan tanpa sadar kakinya menyurut mundur selangkah. Kemudian dia memberi hormat seraya berkata, Terima kasih atas pertolongan lo Ciyampu E. Bolehkah aku tahu gelar lo Ciyampu E orang tua bongkok tidak menyahut, melainkan berkata seperti bergumam. Aku selalu merasa kau mirip seseorang, aku mirip siapa tanya Ciyok Giyok Yien. Mirip, orang tua bongkok tidak melanjutkan ucapannya. Ciyok Giyok Yien segera bertanya, Mirip siapa kalau benar kau adalah keturunannya. Namun lebih baik sementara ini jangan dibicarakan. Mengapa tiada manfaatnya bagimu, sebaliknya malah akan mencelakaimu, orang tua bongkok menatapnya, lalu bertanya, bagaimana kau ditangkap oleh kedua gadis itu Ciyok Giyok Yien menutur tentang kejadian itu, kemudian bertanya, pengetahuan lo Ciyampu E amat luas, apakah tahu asal usul kedua gadis berbaju hijau itu orang tua bongkok tidak langsung menjawab, melainkan memutar guci araknya ke depan, setelah meneguk beberapa kali, barulah menyahut, menurut dugaanku, kedua gadis itu mungkin dari Gowa Ban Hoatong, Gowa Ban Hoatong, NG aku pernah ke Gowa Ban Hoatong, tidak mungkin mereka berdua dari Gowa tersebut, kata Ciyok Giyok Yien. Kau kenal semua penghuni Gowa Ban Hoatong, Ciyok Giyok Yien menggelengkan kepala, tidak, setahuku di dalam Gowa Ban Hoatong hanya terdapat Ban Hoatong, dan kaum pemuda ganteng, orang tua bongkok meneguk araknya lagi, lalu berkata, kau keliru, bagaimana keliru? Kaum wanita penghuni Gowa Hoatong, semuanya menyamar sebagai pemuda, Ciyok Giyok Yien terbelalak. Hah? Mereka menyamar sebagai pemuda orang tua bongkok manggut-manggut. Tiba-tiba Ciyok Giyok Yien teringat akan Fang Jow Chang. Apakah dia juga menyamar sebagai pemuda? Kalau dia menyamar, tentunya Ciyok Giyok Yien tahu akan hal itu, sebab entah sudah berapa kali Ciyok Giyok Yien memelutnya. Hanya saja, di saat berbicara, Fang Jow Chang kelihatan malu-malu dan wajahnya sering memerah. Itu tidak akan salah, kata orang tua bongkok. Ciyok Giyok Yien segera memberitahukan, aku kenal seseorang dari Gowa Ban Hoatong, lelaki atau wanita Ciyok Giyok Yien tidak menyahut, melainkan menutur tentang itu. Orang tua bongkok manggut-manggut ketika mendengar penuturan Ciyok Giyok Yien, setelah itu berkata, kalau kau tidak percaya, kapan bertemu kau boleh bertanya padanya, Ciyok Giyok Yien mengangguk. Aku pasti tanya, mendadak Ciyok Giyok Yien teringat sesuatu dan segera berkata, Lociam Poe, aku ingin menanyakan suatu tempat, tempat apa? Di mana letak Liyok Bun, pintu hijau ternyata Ciyok Giyok Yien merasa kepandainya masih rendah, kalau begitu terus, tentunya tidak dapat memenuhi harapan gurunya untuk membasmi murid murtad itu, juga tidak bisa menuntut balas dendam Bunit Coan, kakak angkatnya. Oleh karena itu dia harus pergi ke Liyok Bun, bermohon pada ayah Bunit Coan agar menurunkan padanya beberapa macam milmusilat. Orang tua bongkok terbeliat. Liyok Bun Ege mau apa kau menanyakan Liyok Bun aku ingin pergi ke sana, orang tua bongkok terbeliat. Nyalimu sungguh tidak kecil maksud Lociam Poe setahuku siapa yang datang di Liyok Bun tidak pernah kembali lagi. Mengapa kau harus pergi menempuh bahaya biar bagaimanapun aku harus ke sana, penting sekali mendapat titipan pesan dari seseorang, maka aku harus melaksanakannya. Siapa yang menitip pesan itu? Pertanyaan tersebut membuat Liyok Yen menjadi merasa serba salah, sebab sebelum menghembuskan nafas penghabisan, Bunit Coan pernah berpesan padanya, jangan sampai membocorkan tentang kematiannya pada ayahnya. Karena itu, Liyok Yen berkata, Mohon maaf Lociam Poe, aku tidak boleh menceritakannya, kalau begitu, kau tidak punya hubungan apa-apa dengan Liyok Bun memang tidak ada hubungan apa-apa, aku boleh memberitahukan padamu, dari mereka yang pernah ke Liyok Bun, cuma satu orang yang berhasil keluar dengan selamat. Siapa orang itu? Tanya Ciyok Giyok Yen. Orang tua bongkok menunjuk hidungnya sendiri sambil menyahut, aku bukan main terkejutnya Ciyok Giyok Yen. Dia menatap orang tua bongkok dengan metel, terbelalak. Padahal orang tua bongkok itu tampak tidak karuan, namun justru pernah ke Liyok Bun yang amat misterius itu. Kalau begitu, sudah pasti kepandainya setingkat dengan majikan Liyok Bun tersebut. Mohon Lociam Poe Sudi memberi petunjuk agar aku bisa sampai di sana. Orang tua bongkok meliriknya beberapa kali, kemudian berkata, Liyok Bun berada di lembah Siahwi Kok Gunung Luliang San, lembah Siahwi Kok tidak salah, namun sulit sekali mencari lembah itu, Lociam Poe, aku mohon tetunjuk tentang itu. Orang tua bongkok manggut-manggut. Kau harus ke puncak Mo Siahang, di sana kau akan melihat kabut berwarna-warni yang berasal dari lembah Siahok. Kau harus menuju ke sana. Di tempat itu terdapat sebuah batu besar. Asal kau dapat menggesarkan batu besar itu, maka kau bisa masuk ke dalam. Terima kasih atas petunjuk Lociam Poe, kata Jok Giok Yien. Tentang gelar Lociam Poe, bolehkah diberitahukan padaku orang tua bongkok berpikir sejenak, kemudian menyaut. Kau boleh panggil aku Si Bongkok Arak, orang tua bongkok tetap tak memberitahukan namanya. Sudah barang tentu membuat Jok Giok Yien menjadi serba salah. Karena orang tua itu merupakan penolongnya, bagaimana mungkin dia memanggilnya Si Bongkok Arak? Namun Jok Giok Yien yakin bahwa dengan julukan itu dia tentu akan tahu namanya Kelak. Dia memberi hormat dan berkata, entah sudah berapa kali Lociam Poe menyelamatkan diriku. Aku tidak akan melupakan budi pertolongan Tuciam Poe selama-lamanya, tidak perlu. Karena kau mirip seseorang. Kalau benar kau adalah keturunannya, maka aku memang harus menyelamatkanmu, bahkan juga harus melindungi. Lociam Poe tidak bisa menjelaskan. Sementara ini tidak bisa, namun cepat atau lambat kau akan tahu sendiri, orang tua Bongkok menatapnya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku pun masih ada urusan lain, sampai jumpa orang tua Bongkok melesat pergi dan sekejap sudah hilang dari pandangan Jok Giok Yien. Sesungguhnya Jok Giok Yien ingin langsung berangkat ke lembah Siahwi kok menemui Ayah Bunit Coan, untuk bermohon diajarkan beberapa macam ilmu silat tinggi agar dapat menuntut balas kematian Buit Coan. Namun di saat bersamaan justru muncul bayangan Fang Jau Chang di pelupuk matanya. Karena dia telah berjanji pada Fang Jau Chang, dua bulan kemudian akan bertemu kembali di kuil Taishansi. Kini racun yang mengidap di tubuhnya telah punah, maka dia harus memberitahukan padanya. Dan juga kali ini dia harus menyelidiki secara sekusama, apakah benar Fang Jau Chang adalah seorang gadis yang menyamar sebagai pemuda. Dia harus menasehatinya agar pulang ke rumah, jangan berkecimpung di dunia persilatan yang penuh marah bahaya. Lagi pula dirinya tidak seperti orang biasa. Seandainya dia tidak dapat mengendalikan diri, tentu akan mencelakakannya. Walau dia memiliki kitab Im Yang Chin Khoi, namun kitab itu khusus untuk dibaca istrinya, agar tahu harus bagaimana melayaninya di saat berhubungan intim, tidak boleh dikeluarkan sembarangan. Dan juga nyawa Tiat Ye U Kiai Su telah melayang lantaran mencuri kitab itu, dan budi kebaikan itu belum dibalasnya. Selanjutnya dia teringat pula akan calon istrinya, yaitu I E Ling Ling, yang belum pernah ditemuinya. Berada di mana I E Ling Ling? Cak Hun Tian mati demi dirinya. Karena itu dia harus membalas budi tersebut dengan memperistri I E Ling Ling, maka harus berhasil mencari gadis itu. Ciyok Giok Ye I En menarik nafas panjang, setelah itu barulah melesat pergi. Tujuannya, yakni kuil tai sansi. Sementara itu hari sudah mulai terang, sudah tampak beberapa orang berlalu lalang di jalan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang, Ciyok Giok Ye I En terpaksa harus berjalan lamban seperti orang biasa. Ciyok Giok Ye I En sudah menghitung, kira-kira satu hari lagi baru tiba di tempat tujuan. Dia mengambil keputusan untuk menempuh perjalanan malam. Sebab kalau tidak tiba tepat pada waktunya, khawatir Fang Jau Chang akan mencemaskannya. Lagi pula dia ingin tahu, sebetulnya Fang Jau Chang lelaki atau wanita. Sore harinya, dia mengisi perutnya di sebuah rumah makan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Lagi. Pada hari kedua, di saat hari mulai gelap, dia sudah tiba di kuil tai sansi. Begitu memasuki kuil tersebut, dia langsung berseru. Adik Chang. Adik Chang mendadak terdengar suara sahutannya Ring, siapa adik Changmu di saat bersamaan, dari tempat gelap muncul seorang wanita. Usianya sekitar 29, sepasang matanya amat indah, namun kelihatan genit sekali. Ketika berjalan, badannya meliuk-liuk dan sepasang payudaranya bergoyang-goyang menantang. Begitu melihat, Cio Giyok Y.I.N. sudah tahu bahwa wanita itu bukan dari golongan lurus. Wajahnya langsung berubah dingin dan dia membentak sengit. Siapakah wanita genit itu berdiri satu dipa di hadapan Cio Giyok Y.I.N.? Sepasang matanya terus menatap wajah Cio Giyok Y.I.N. yang tampan itu dan bibirnya menyunggingkan senyuman genit. Bahkan kadang-kadang dia mengeluarkan air liur, kelihatannya ingin menelan Cio Giyok Y.I.N. bulat-bulat. Beberapa saat kemudian wanita itu berkata dengan nafas mendesah, Adik kecil, sikapmu amat galak sekali. Sungguh menakutkan sebetulnya siapa kau? Mengapa berada di sini? Tanya Cio Giyok Y.I.N. sengit. Bicaralah baik-baik, tidak usah begitu galak. Bolehkan wanita itu mulai maju, sehingga jaraknya dengan Cio Giyok Y.I.N. semakin dekat. Sepasang mata wanita itu terus menatapnya, membuat hati Cio Giyok Y.I.N. terasa tergetar. Karena itu, Cio Giyok Y.I.N. cepat-cepat mengerahkan wekangnya dan kemudian membentak dengan keras. Kalau kau berani maju lagi, aku pasti melancarkan pukulan. Wanita genik itu segera berhenti, lalu tertawa cekikikan dan berkata, Kau amat tampan, tapi kok begitu galak dan bengis. Kau ingin melancarkan pukulan, padahal di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa, memang benar antara Cio Giyok Y.I.N. dengan wanita genik itu tiada permusuhan apa-apa. Cio Giyok Y.I.N. datang di tempat itu lantaran sudah berjanji pada Fang Jau Chang. Lagi pula setelah Mohawai Ehud kabur, kuil itu menjadi kosong dan siapapun boleh datang ke sana. Setelah berpikir demikian, kegusaran Cio Giyok Y.I.N. pun menjadi reda. Namun dia tetap waspadat terhadap wanita genik itu, sebab wanita genik itu berani tinggal di kuil itu seorang diri, otomatis membuatnya merasa agak asram. Berselang sesaat, Cio Giyok Y.I.N. bertanya dengan nada ramah. Apakah kau melihat seorang pemuda kemari itu sih? Tidak, sahut wanita genik itu dengan merdu. Apa yang kau lakukan di sini wanita genik itu terbeliat? Eh, kau boleh kemari? Apakah aku tidak? Cio Giyok Y.I.N. terdiam. Sesungguhnya dia mau pergi, tapi khawatir Fang Jau Chang akan muncul. Oleh karena itu, dia menjadi sebaas salah. Wanita genik itu tertawa terkekeh lalu berkata, Adik kecil, siapa namamu perduli apakah siapa namaku tanpa sengaja kita bertemu di sini, boleh dikatakan berjodoh. Nah, apakah aku tidak boleh tahu namamu? Beritahukanlah agar kita tidak terlampau canggung wanita. Genik itu tersenyum manis. Biar ku perkenalkan diri, namaku Tengkun Hiang, wanita genik itu langsung maju tiga langkah, kini dia sudah berdiri di hadapan Cio Giyok Y.I.N. Sepasang matu Cio Giyok Y.I.N. menyorot dingin. Beritahukan perguruanmu bentaknya. Wanita genik itu mengerlingnya dengan matu berbinar-binar, lalu menyahut dengan perlahan-lahan. Perguruanku mendadak jari tangannya bergerak cepat, ternyata menotok jalan darah KHI Bun Hiat di pinggang Cio Giyok Y.I.N. Akan tetapi Cio Giyok Y.I.N. sudah siap sebelumnya. Dia cepat-cepat berkelit sekaligus melancarkan sebuah pukulan seraya membentak. Dasar tak tahu malu, aku, ternyata Cio Giyok Y.I.N. melancarkan jurus pertama ilmu pukulan Hang Louis M. Klang. Dia curiga kemungkinan Fang Jau Chang sudah jatuh ke tangan wanita genit itu. Kalau tidak, bagaimana wanita genit itu turun tangan mendadak terhadapnya? Perlu diketahui, ilmu pukulan Hang Louis M. Klang itu amat lihai dan dasyat. Setelah Cio Giyok Y.I.N. melancarkan jurus pertama itu, seketika juga terdengar suara jeritan. Tampak sosok bayangan terpental beberapa depa, namun kemudian masih dapat mencelat ke atas atap kuil dan terdengar pula suaranya. Meskipun kau tidak beritahukan namamu, aku sudah tahu siapa kau. Lihat saja nanti, perkumpulan Seng Y.I.N. tidak akan mengampunimu tampak wanita genit itu melesat pergi dan tak lama kemudian menghilang di kegelapan malam. Sedangkan Cio Giyok Y.I.N. sama sekali tidak menduga bahwa dengan jurus itu berhasil membuat wanita genit itu terpental. Karena merasa tiada dendam apapun dengan wanita genit itu, maka dia tidak mengejarnya. Setelah mendengar suara seruannya barulah Cio Giyok Y.I.N. tahu akan asal-usul wanita genit itu. Mau kabur kemana bentaknya? Dia melesat ke atap kuil, namun terlambat, sebab wanita genit itu sudah tidak kelihatan bayangannya. Cio Giyok Y.I.N. tidak mau mengejarnya, melainkan meloncat turun, kembali ke dalam kuil. Dia mencari ke sana kemari, tapi tidak menemukan Fang Jau Chang. Namun tak disangka dia malah melihat seorang pengemis tua sedang duduk di ruang dalam. Pengemis tua itu tidak lain adalah T.H.K. yang pernah menyelamatkan Cio Giyok Y.I.N. dari kejaran orang-orang keluarga Tongkoh Cuang. Namun Cio Giyok Y.I.N. juga pernah memberikan sebutir pilciak tan pada pengemis itu untuk mengobati lukanya. Setelah itu mereka pun pernah bertemu kembali di luar Gowato Anteng Tong. Ketika itu T.H.K. bertanya pada Cio Giyok Y.I.N. ada hubungan apa dirinya dengan Heng Tian Cheng. Justru tak terduga sama sekali, kini mereka bertemu di dalam kuil ini. Maka mereka berdua sama-sama mengeluarkan suara T.H.G.Y.I.N. segera maju, lalu memberi hormat seraya berkata, Lo Ciam Pue pernah menyelamatkan Yawaku, maka aku amat berterima kasih. Entah bagaimana Lo Ciam Pue berada di tempat ini sepasang bola matu, T.H.K. berputar sejenak, kemudian balik bertanya sambil menetapnya. Bocah, bagaimana kau kemari? Aku telah berjanji dengan seorang teman, Sahut T.H.G.Y.I.N. jujur. Siapa adik angkatku, T.H.K. manggut-manggut, lalu menetap T.H.G.Y.I.N. dengan tajam seraya berkata, Bocah, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan padamu? Tentu boleh, silakan kau harus jawab dengan jujur lo T.H.G.Y.I.N. Tertegun, sebab wajah T.H.K. tampak amat serius, sehingga bertanya dalam hati, apakah dia ingin menanyakan tentang seruling perak itu? Kemudian dia menyahut, asal aku tahu, pasti ku jawab dengan jujur, apakah di bagian dadamu terdapat sebuah tahil alat merah berbentuk bulat? Tanya T.H.K. Mendengar pertanyaan itu sekujur badan C.H.G.Y.I.N. menjadi gemetar, dan dia langsung balik bertanya. Bagaimana lo T.H.G.Y.I.M.P.O.E. tahu itu? Aku bertanya, kau harus jawab, tidak salah. Seketika sepasang metel, T.H.G. menyorot tajam dan jenggotnya tampak bergerak-gerak, pertanda hatinya amat tergetar. Kalau begitu, ternyata benar kau adalah, katanya terhenti. Lo T.H.G.Y.I.M.P.O.E., harap lanjutkan, kata C.H.G.Y.I.I.N. T.H.G.Y.I.M.P.O.E. menghela nafas panjang, lalu menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, sementara ini tidak dapat ku katakan, kelak kau akan tahu sendiri, lo T.H.G.Y.M.P.O.E. kok tidak mau berlaku jujur. Bukan tidak mau berlaku jujur, kalau begitu, lantaran apa-apa bila ku katakan sekarang, jelas tiada manfaatnya bagimu, sebaliknya malah akan mencelakai dirimu sendiri, C.H.G.Y.I.I.N. mengerutkan kening. Mengenai asal usulku, bolahkah lo T.H.G.Y.M.P.O.E. menceritakan sesingkatnya T.H.G.E. tertawa gelap, justru karena asal usulmu. Namun, kalau belum waktunya, kau tahu juga tiada gunanya, C.H.G.Y.I.I.N. ingin mendesaknya, tapi T.H.G.E. sudah bertanya. Kau pernah ke gunung Cong Lemsan tertegun C.H.G.Y.I.I.N. Bagaimana lo T.H.G.Y.I.N. tahu itu aku pengemis tua pernah pergi mencari Ken Haid Kiam, mencari Ken Haid Kiam E.G. tapi dia sudah mati, bukankah kau yang membunuhnya? C.H.G.Y.I.I.N. tersentak. Aku sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Mereka yang mengatakan demikian, lo T.H.G.Y.M.P.O.E. percaya ini cuma merupakan suatu kesalahpahaman. kini di dunia persilatan memang ada seseorang merias seperti wajahmu. Orang itu melakukan kejahatan di mana-mana, termasuk membunuh Ken Haid Kiam, lo T.H.G.M.P.O.E. atau siapa orang itu gerak-gerik. Orang itu amat misterius, kini belum berhasil kuselidiki. Usai menyahut, T.H.G. terus memadang wajah C.H.G.Y.I.I.N. Berselang sesaat dia bertanya, sebetulnya kau punya hubungan apa dengan H.G.M.P.O.E. tidak ada hubungan apa-apa, kau harus menjauhinya, mengapa pokoknya kau harus menjauhinya, bolehkah lo T.H.G.M.P.O.E. menjelaskan sebab musabatnya ternyata T.H.G.G.Y.I.N. teringat akan budi pertolongan wanita iblis itu, maka terkesan baik padanya. Tidak bisa, sahutnya. Mendadak T.H.G.G.Y.I.N. tertawa gelap, kemudian berkata, Lo T.H.G.M.P.O.E., di kolong langit tiada suatu urusan yang tidak bisa diberitahukan pada orang lain. Lo T.H.G.M.P.O.E. menyimpan. Urusan itu dalam hati, maka ku katakan tegas, aku tidak mau menjauhinya, sekujur badan T.H.G.M.P.O.E. tergetar. Kau dan dia, dia penolongku, bagaimana aku menjauhinya T.H.G.M.P.O.E. menatap T.H.G.Y.I.N. dalam-dalam, kemudian bertanya dengan serius. Kau sungguh-sungguh mau tahu T.H.G.Y.I.N. mengangguk. Ya, Heng Tian Cheng, sekonyong-konyong terdengar suara yang amat dingin menyela. Bagaimana Heng Tian Cheng menyusul tampak sosok bayangan merah melayang turun di tempat itu? Tidak lain adalah Heng Tian Cheng. Begitu melihat kemunculannya, sepasang mata, T.H.G.M.P.O.E. langsung menyorot dingin. Heng Tian Cheng, mau apa kau kemari bentaknya? Apakah kuil hai san si ini sudah menjadi tempat tinggalmu, pengemis bau sahut Heng Tian Cheng dingin? Jaga sedikit mulutmu kau mau apa kau harus segerainya dari sini? Ini bukan tempat tinggalmu. Kau boleh kemari, kenapa aku tidak Heng Tian Cheng lalu memandang T.H.G.Y.I.N. seraya bertanya. Adik kecil, kau sudah bertemu adik angkatmu aja Heng Tian Cheng yang buruk itu, membuat T.H.G.Y.I.N. merasa muak, namun mengingat sudah beberapa kali menerima budi pertolongannya, maka T.H.G.Y.I.N. menyahut dengan ramah. Belum, aku berjanji padanya bertemu di sini kau mau menunggunya tanya Heng Tian Cheng. Tentu, baik, aku masih ada sedikit urusan. Sebelum hari terang, aku akan balik kemari menemanimu, usai berkata, tanpa mempedulikan T.H.G.Y., Heng Tian Cheng langsung melesat pergi. Ketika melihat Heng Tian Cheng melesat pergi, T.H.G.Y.I.N. juga tidak mau ketinggalan, langsung mengikutinya dari belakang. Sedangkan T.H.G.Y.I.N. tetap berdiri di tempat. Dia termangu-mangu memikirkan apa yang T.H.G.I.I.N. katakan tadi, sepertinya tahu jelas akan asal-usulnya. Kalau tidak, bagaimana pengemis tua itu tahu di bagian dadanya terdapat sebuah tahil alat merah? Berdasarkan ini, sudah dapat membuktikannya. Akan kenapa T.H.G.Y.I.N. justru tidak mengerti, mengapa T.H.G.I.I.N. tidak mau memberitahukannya, malah bersikap misterius? Dan juga, mengapa T.H.G. melarangnya berhubungan dengan Heng Tian Cheng? Wajahnya yang amat buruk itu, apakah T.H.G.Y.I.N. tidak mau berpikir lagi, hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya bergumam? Urusan di dunia persilatan, memang sungguh amat misterius dan tidak bisa diduga. Seng waktu terus berlalu tanpa terasa malam sudah larut. Sedangkan Fang Jau Chang tetap tidak tampak bayangannya. Semakin menunggu, hati T.H.G.Y.I.N. semakin gelisah, namun dia tidak berani pergi. Tak terasa hari sudah subuh. Mendadak T.H.G.Y.I.N. teringat akan Heng Tian Cheng. Wanita buruk rupa itu pernah bersamanya pergi mencari Pak Jau Lo Jin, namun di atas tebing itu, dia terpukul jatuh ke bawah. Lalu bagaimana dia bisa selamat? Mengenai kejadian itu T.H.G.Y.I.N. malah lupa bertanya pada Heng Tian Cheng. Sebab dia terpukul jatuh ke bawah, justru ingin menolong T.H.G.Y.I.N. Nanti bertemu, harus baik-baik berterima kasih padanya. T.H.G.Y.I.N. berjanji dalam hati. Di saat bersamaan, tiba-tiba terdengar beberapa kali suara siulan bergema di angkasa. T.H.G.Y.I.N. langsung melesat keluar, menuju arah suara siulan itu. Mendadak tampak empat sosok bayangan menghadang di depannya, maka dia langsung berhenti. Setelah melihat tegas siapa keempat orang itu, sekujur badannya terasa menggigil. Kemudian dia menyurut mundur beberapa langkah. Ternyata keempat orang itu adalah si Penghek, si Tai Hu Huat, empat pelindung besar, perkumpulan Seng Yang Hwe, yaitu Hiang Penghek, Tan Penghek, Liak Penghek dan Hwe Penghek. Bagaimana tingginya kepandaian keempat orang itu, T.H.G.Y.I.N. sudah merasakannya. Karena itu, dia sudah bersiap untuk bertarung mati-matian. Hiang Penghek tertawa dingin lalu berkata, T.H.G.Y.I.N., tak disangka kita bertemu di sini, bagaimana ingin mengundangmu ke markas perkumpulan Seng Yang Hwe, di mana markas kalian? Kelak kalau aku sempat pasti berkunjung ke sana. Pokoknya hari ini kau harus ikut kami ke sana, sahut Hiang Penghek dengan dingin. Kalau aku bilang tidak lebih baik kau ikut saja agar kami tidak susah, T.H.G.Y.I.N. tertawa gelak lalu berkata, gampang sekali kau mengatakannya. Aku masih ada urusan lain, maaf T.H.G.Y.I.N. ingin melesat pergi, namun mendadak tangan si Penghek bergerak melancarkan pukulan yang mengandung hawa dingin ke arah T.H.G.Y.I.N., sehingga membuatnya tak mampu melesat pergi. Dia merasa sekujur badannya amat dingin, bahkan merinding pula. Namun si Patangkuhnya tetap menunjang dirinya. Si Penghek, aku tidak akan mengampuni kalian bentaknya sengit. T.H.G.Y.I.N. langsung melancarkan jurus pertama ilmu pukulan Hang Lui San Chiang, ke arah dada Hiang Penghek. Melihat pukulan itu, Hiang Penghek tidak berkelit, melainkan malah menyambutnya. Sedangkan T.H.G.Penghek, Liak Penghek dan Hui Penghek, juga melancarkan pukulan berhawa dingin ke arah T.H.G.Y.I.N. Walau T.H.G.Y.I.N. memiliki Lui E.K.T.I.N. tinggi, namun tetap tidak dapat menahan hawa dingin itu. Maka sekujur badannya menggigil, sehingga terpaksa berkelit ke arah samping. Akan tetapi gerakan Hiang Penghek jauh lebih cepat dari gerakannya. Di saat T.H.G.Y.I.N. berkelit, Hiang Penghek juga melancarkan pukulan secepat kilat ke arahnya. Seketika T.H.G.Y.I.N. merasa sepasang kakinya kesemutan, kemudian roboh gedebuk di tanah. Liak Penghek segera menotok jalan darahnya. Setelah itu si Penghek tertawa gelap, dan kemudian Hiang Penghek berkata, T.H.G.Y.I.N. mulai sekarang dan selanjutnya, namamu akan dicoret dari rimba persilatan usai berkata, dia segera bersiul panjang. Tak lama kemudian, terdengarlah suara kereta kuda menuju tempat itu. Setelah kereta kuda itu tiba, Hii Penghek menyambar T.H.G.Y.I.N. dan langsung dilemparkan ke dalam kereta kuda itu, yang kemudian meluncur pergi. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan berkelebat laksana kilat, sekaligus mengitarisi Penghek. Setelah itu, dia berdiri di tempat yang agak tinggi, lalu membentak keras, cepat suruh kereta kuda itu berhenti siapa kau tanya Hii Penghek. Butok Sian Seng, Butok Sian Seng tidak salah. Cepat suruh kereta kuda itu berhenti apa maksudmu terus terang. Kalau kereta kuda itu tidak segera berhenti, kalian tidak akan bisa berjalan keluar dalam jarak satu mil mendengar itu, bukan main terkejutnya Hii Penghek. Dia langsung bersiul panjang menyuruh kereta kuda itu berhenti, kemudian berkata, Butok Sian Seng, julukanmu adalah Butok, tiada racun, mengapa turun tangan justru menggunakan racun? Sungguh tidak sesuai dengan julukanmu Butok Sian Seng menyahut dengan wajah tidak berekspresi apapun. Kau tidak perlu bertanya, sekarang cepat suruh kusir itu membawa keluar jangan bermimpi. Ternyata kau ingin menyelamatkannya tidak salah dugaanmu. Hii Penghek menggeram. Termasuk kau juga harus, Hii Penghek mau melancarkan serangan, namun tidak dapat mengerahkan Wei Kangnya. Bukan main terkejutnya. Sedangkan Butok Sian Seng tetap berdiri di tempat, seakan tiada urusan apa-apa. Bagaimana? Bukankah ada sedikit ketidakbersan katanya sambil tersenyum? Hui Penghek diam, tidak menyaut. Butok Sian Seng memandang yang lain, seraya melanjutkan ucapannya. Badan kalian sudah terkena racun. Dalam waktu setengah jam, badan kalian akan berubah menjadi cairan darah. Seandainya kalian tidak mau melepaskan cok giok yin, kalian berempat pasti mati ketika mendengar itu. Hii Penghek, Tiam Penghek dan Liak Penghek segera menghimpun hawa murni. Mereka merasa ada suatu yang tidak beres di dalam tubuh masing-masing. Sebetulnya kau mau apa? Tanya Hii Penghek pada Butok Sian Seng. Lepaskan cok giok yin. Tidak kalau begitu, tunggu kematian kalian. Aku punya kera menyelamatkan cok giok yin sepasang bola matuhian lenghek berputar sejenak. Setelah itu dia menyuruh kusir membawa cok giok yin keluar, lalu diteruh di atas tanah. Butok Sian Seng langsung melesat ke samping cok giok yin, sekaligus membebaskan jalan darahnya. Kemudian dia menoleh memandang si Penghek. Seraya berkata, obat pemunah racun, ambil Butok Sian Seng mengibaskan tangannya. Tampak empat butir pil melayang ke arah si Penghek. Si Penghek segera menyambut pil tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam mulut, kemudian duduk bersilah menghimpun hawa murni. Sedangkan Butok Sian Seng menarik tangan cok giok yin, lalu melesat ke dalam rimba. Berselang beberapa saat, barulah Butok Sian Seng berhenti. Terima kasih atas pertolongan Anda, ucap cok giok yin sambil menjura. Tidak usah berterima kasih, mendadak cok giok yin teringat akan sesuatu. Bukankah Anda yang memperoleh kitab cucian tanyanya? Butok Sian Seng mengangguk. Ya, bolahkah aku membacanya sejenak boleh, tapi kitab itu tidak ku bawa, Butok Sian Seng menatapnya. Mau membaca kitab cucian, harus menemukan seruling perak. Kalau tidak, sama juga seperti benda tak berguna, Anda tahu seruling perak itu berada di mana Butok Sian Seng tidak menjawab pertanyaan itu. Aku bersedia pinjamkan kitab cucian padamu, namun kau harus berhasil mencari seruling perak, katanya. Ini sungguh di luar dogaan cok giok yin, sehingga membuatnya tertegun. Kau tidak usah curiga. Aku berkata sesungguhnya. Yang penting sekarang kau harus berusaha mencari seruling perak itu. Kapan saja aku pasti menghadiahkan kitab cucian padamu, bagaimana di kolong langit ada urusan begini, setelah memperoleh benda pusaka rimba persilatan, lalu akan dihadiahkan kepada orang? Bukankah merupakan urusan yang amat aneh sekali? Apa syaratnya tidak ada, cok giok yin terbelalak, kalau begitu, mengapa Anda menempuh bahaya merebut kitab cucian itu? Kau tidak usah bertanya, sudah pasti ada sebabnya, Butok Sian Seng kelihatan berpikir. Sekarang tujuanmu mau kemana? Aku punya janji dengan seorang adik angkat di kuil tai sansi, aku harus menunggunya di sana, Butok Sian Seng manggut-manggut. Baik, sampai jumpa dia menjura pada cok giok yin, kemudian melesat pergi. Cok giok yin terus memandang ke tempat Butok Sian Seng hilang dari pandangannya. Dia sama sekali tidak mengerti maksud tujuan Butok Sian Seng, mengapa akan menghadiahkan kitab cucian padanya tanpa syarat apapun? Akan tetapi cok giok yin dan Butok Sian Seng tidak saling kenal sebelumnya, tentunya tiada permusuhan apapun, maka tidak mungkin dia punya suatu rencana jahat untuk mencelakai cok giok yin. Walau cok giok yin berpikir bolak-balik dan cukup lama, namun tetap tidak menemukan jawabannya. Oleh karena itu, akhirnya dia tidak mau memikirkan tentang itu, dan langsung melesat kembali ke kuil Tai Sian Seng. Sementara Tai Sian Seng tetap sunyi senyap, sehingga cok giok yin yakin pada waktu mau berpisah, mereka berdua sudah berjanji, dua bulan kemudian akan berjumpa lagi di tempat tersebut. Kini Fang Jau Chang tidak menepati janji, pertanda telah terjadi sesuatu atas dirinya. Meskipun cok giok yin berpikir demikian, tapi tetap menunggu. Akan tetapi berselang beberapa saat, dia langsung melesat pergi memasuki sebuah rimba. Ketika dia memasuki rimba itu, tiba-tiba terdengar suara percakapan. Hati cok giok yin tergerak, dan dia segera melesat ke belakang sebuah pohon besar. Sementara percakapan itu semakin jelas, justru membuat sekujur badannya menjadi dingin. Ternyata dia mengenali suara itu, yang tidak lain adalah suara si penghek. Koma asal ketemu lagi kata crem penghek sengit. Tidak gampang, sahut hian penghek. Ciyok giok yin yang berbunyi di balik pohon, langsung pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian terdengar suara hoi penghek. Apakah kita menyudahi begini saja bagaimana kalau kita pulang dengan tangan kosong? Lagi pula nama kita bukankah akan tercoreng sahut liak penghek. Ciyok giok yin tidak mendengar percakapan mereka, namun dia tetap pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian. Berselang beberapa saat, terdengar suara hian penghek. Nama memang penting, tapi nyawa tidak boleh dibuat main-main, liak penghek bertanya. Tau aku punya ide apa tanya liak penghek. Kalau ada, lebih baik katakan agar kita bisa berunding bersama sambung tem penghek. Hian penghek manggut-manggut, lalu berkata, dia punya deking butok siang seng. Walau kepandayan kita amat tinggi, tapi tidak dapat melawan racunnya, maka maksudku, tem penghek, lian penghek dan hai penghek segera bertanya dengan serentak, bagaimana hian penghek menjawab dengan meninggikan suaranya. Kita pulang menemui ketua, katakan kita akan berusaha menangkapnya kelak. Mungkin ketua tidak akan menyalahkan kita, setelah itu, suasana kembali hening lagi. Namun hati ciok giok yien tersentak kaget, karena ternyata si penghek masih terus mencarinya. Kemudian dia berkata dalam hati, saat ini kepandayan ku masih jauh di bawah mereka. Kalau tidak butok siang seng campur tangan, pasti diriku dibawa pergi oleh si penghek, karena itu, meskipun saat ini hatinya amat besar, namun dia tidak berani muncul dari tempat persembunyiannya. Biar bagaimana dia harus bersabar menahan kegusorannya. Mendadak terdengar hiang penghek berkata, mari kita pulang kemudian terdengar suara dersiran, ternyata si penghek melesat pergi. Di saat bersamaan, timbulah suatu ide dalam hati ciok giok yien. Keempat iblis itu akan pulang ke markas mereka, mengapa aku tidak mengungkit secara diam-diam? Kalau sudah tahu markas mereka, bukankah boleh kesana kelak setelah timbul ide tersebut, maka dia pun melesat pergi. Ciok giok yien melihat bayangan si penghek berkelebatan jauh di depan. Dia terus mengikuti mereka, tapi tidak berani terlampau dekat karena khawatir akan diketahui si penghek, sehingga sulit meloloskan diri. Karena itu dia menguntit mereka berempat dari jarak 100 depa. Sementara si penghek terus melesat sama sekali tidak tahu ada orang menguntitnya. Walau tempat yang dilalui terdapat banyak batu racun, tapi mereka memiliki ilmu ginkang tinggi, maka seperti melesat di jalan datar. Tak seberapa lama kemudian mereka tiba di sebuah lembah. Tampak badan si penghek berkelebat, langsung melesat ke dalam mulut lembah itu. Ciok giok yien berhenti di depan mulut lembah, lalu menunggakan kepala. Tampak dinding tebing terdapat beberapa huruf siapa yang masuk pasti mati. Di samping tulisan itu terdapat lukisan sepasang burung walet. Tidak salah lagi, markas perkumpulan Seng Yen Hwee pasti berada di dalam lembah ini. Seketika dia lupa akan bahaya dan terbangkit kegagahannya. Di saat bersamaan, dia pun teringat akan semua dendamnya, baik dendam lama maupun dendam baru. Oleh karena itu badannya langsung bergerak. Dia ingin membasmi kejahatan demi dunia persilatan. Pokoknya perkumpulan Seng Yen Hwee harus dibasmi. Kalau tidak, dunia persilatan tidak akan tenang dan damai. Ciok giok yien segera melesat ke dalam lembah. Setelah dia berada di dalam lembah, tampak sebuah sungai kecil melintang di hadapannya. Air sungai itu amat jernih dan mengalir perlahan-lahan. Di seberang sana tampak pohon-pohon yang liu yang rantingnya bergoyang-goyang lemas terhembus angin. Sungguh merupakan tempat yang amat tenang dan damai. Pandangan ciok giok yien terhalang oleh pohon-pohon yang liu, sehingga tidak melihat yang lain di belakang pohon-pohon yang liu tersebut. Ternyata di belakang pohon-pohon itu terdapat pegunungan yang tidak begitu tinggi dan pemandangannya amat indah. Begitu melihat, ciok giok yien tertarik akan tempat itu. Sejak dia memasuki lembah tersebut, sama sekali tidak bertemu seorang pun. Berdasarkan ini dapat diketahui bahwa perkumpulan Seng Yen Hwee tidak memandang kaum rimba persilatan ke dalam matanya. Sebab tiada seorang penjaga pun berada di sana seakan tempat tersebut tidak perlu dijaga. Mendadak ciok giok yien melihat sebuah panji besar berwarna. Merah berkibar-kibar di balik rimba pohon yang liu. Panji itu bertulisan menyatukan rimba persilatan. Melihat tulisan itu ciok giok yien mendengus dingin. HMMM. Sungguh bermulut besar, tidak takut gigi akan rontok di terpa angin ciok giok yien mengeras hati melangkah ke tepi sungai. Sungai itu tidak begitu lebar, cuma satu dipal lebih. Orang biasa yang tidak mengerti ilmu silap pun pasti dapat meloncat keseberang. Apalagi ciok giok yien yang berkepandaian tinggi. Dia langsung meloncat keseberang. Akan tetapi tak disangka ketika sepasang kakinya mau menginjak tanah, ciok giok yien terkejut bukan kepalang. Ternyata dia melihat sungai kecil itu berubah menjadi tak terbatas dan tiada daratannya. Rimba yang liu yang ada di hadapannya juga telah lenyap entah kemana. Maka terdengar suara pelam. Ciok giok yien terjatuh ke dalam sungai, bahkan mulutnya kemasukan beberapa teguk air sungai itu. Walau air sungai itu cuma sebatas leher, namun dinginnya sungguh tak tertahan. Dia segera menoleh ke belakang. Sungguh tak disangka, ternyata lebar sungai itu mencapai belasan depa. Tapi amat mengherankan, di depan justru tidak tampak tepian sungai itu. Ketika ciok giok yien ingin kembali ke tempat semula, mendadak terjadi hujan deras, seperti dicurahkan dari langit. Angin pun berhembus kencang, membuat air sungai itu bergelombang-gelombang menerjang ke arah ciok giok yien. Sudah barang tentu menyebabkannya meneguk air sungai itu lagi, karena dia tidak begitu bisa berenang. Dia berkertak gigi, berusaha berenang ke tepi yang di belakangnya. Akan tetapi hujan badai masih berlangsung, membuatnya tak dapat melawan gelombang sungai yang amat dasyat itu. Sebab itu, matanya menjadi berkunang-kunang dan dia kehilangan arah tujuan. Sekonyong-konyong ciok giok yien merasa dirinya terperosok. Kedalam sebuah formasi yang amat aneh. Mengenai ilmu formasi, dia memang tidak mengerti sama sekali, maka pasrah saja. Pada waktu bersamaan, hujan badai semakin menghebat, bahkan gelombang sungai pun semakin tinggi, meninih ciok giok yien, sehingga nyaris tenggelam ke dasar sungai. Justru di saat itulah sayup-sayup dia mendengar suara tawa dingin. Hihi, bocah, kau sendiri yang cari mati di sini, sedangkan ciok giok yien sudah mulai tak sadarkan diri, sebab terlampau banyak meneguk air, dan juga terterjang oleh gelombang sungai. Memang malang nasibnya. Lantaran timbul kegagahannya ingin membasmi perkumpulan Seng Yen Hwe, akhirnya malah dirinya yang diintai maut. Kini dia telah jatuh ke tangan perkumpulan Seng Yen Hwe. Bagaimana nyawanya bisa selamat? Akan tetapi seandainya nyawa ciok giok yien melayang di perkumpulan Seng Yen Hwe, berarti sudah tiada orang yang dapat menyelamatkan dunia persilatan. Sebaliknya bagi ciok giok yien, meloloskan diri dari maut juga bukan merupakan hal yang gampang.